1. Suatu cabang seni yang karyanya hanya dapat dinikmati secara visual saja disebut sebagai A. Seni musik, B. Seni tari, C. Seni rupa, D. Seni teater 2. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan menjadi dua jenis yang adalah A. Simetris dan kesatuan, B. Simetris dan keseimbangan, C. Simetris dan asimetris, D. Asimetris dan kesatuan 3. Gagasan, Ide, atau pokok pikiran yang ada dalam sebuah karya seni menjadi pengertian dari A. Judul, B. Tema, C. Karya sastra, D. Ilustrasi 4. Jelaskan yang dimaksud dengan warna primer A. Warna dasar utama, D. Warna pokok yang dapat dibuat menjadi warna lain C. Warna pokok yang warna-warni, D. Warna dasar 5. Komplementer dari warna merah, kuning, biru berturut-turut yakni A. Hijau, Ungu, Oranya, B. Ungu, Hijau, Oranya, C. Hijau, Oranya, Ungu, D. Oranya, Ungu, Hijau 6. Corak seni lukis dapat dikelompokkan menjadi tiga antara lain A. Tradisional, Modern, Postmodern, B. Representatif, Deformatif dan Non-Representatif, C. Primitif, Klasik dan Kontemporer, D. Realis, Dekoratif dan Abstrak 7. Bahan yang digunakan untuk melukis dapat dibedakan menjadi dua yang adalah A. Cet dan Bidang Lukis B. Kuas dan Bidang Lukis C. Palet dan Bidang Lukis D. Cet dan Tinta Lukis 8. Ontoh dari karya seni rupa dengan tema hubungan manusia dengan dirinya yaitu A. Pelukis menggambar mainan anak kesayangannya B. Pelukis menggambar tempat ibadahnya C. Pelukis menggambar wajah dirinya D. Pelukis menggambar tubuh temannya 9. Melukis tembok dengan bahan cair sehingga hasil lukisannya menyatu dengan arsitektur menggunakan teknik A. Spray B. Aquarel C. Plaket D. Tempra 10. Aliran gaya lukisan yang jadi perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam yaitu A. Representatif B. Deformatif C. Non-representatif D. Abstrak 11. Dilhat dari perwujudan atau bentuknya, seni patung dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Dan, A. Patung figuratif dan patung non-figuratif B. Patung realis dan patung dekoratif C. Patung imajinatif dan patung monumen D. Patung minumen dan patung arsitektuk 12. Teknik melukis adalah Yang digunakan untuk melukis A. Bahan B. Media C. Cara D. Langkah 13. Teknik melukis dengan cara membuat titik-titik pada bidang lukis yaitu A. Aquarel B. Pelakat C. Spray D. Pointilis 14. Teknik pewarnaan yang paling tepat digunakan dalam membuat lukisan dengan menggunakan media crayon yakni A. Teknik dusel B. Teknik pointilis C. Teknik pelakat D. Teknik sapuan basah 15. Teknik membuat patung dengan membentuk langsung menggunakan tangan dan dengan cara mengurangi atau menambal bahan disebut sebagai A. Teknik pahat B. Teknik celup ikat C. Teknik budsir D. Teknik cetak 16. Prosedur membuat karya seni lukis adalah Yang harus dilakukan dalam sebuah karya seni lukis Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah A. Acara B. Langkah C. Prinsip D. Unsur 17. Afandi merupakan seorang maestro lukisan dari Indonesia yang punya aliran gaya A. Ekspresionisme B. Kubisme C. Impresionisme D. Naturalisme 18. Pengertian seni patung secara luas merupakan sebuah karya seni rupa tiga dimensi yang diujudkan dalam berbagai bentuk yang A. Megah D. Monumental C. Bermakna D. Indah 19. Lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan dengan teknik menempel pecahan atau lempengan kaca disebut sebagai A. Mosaik B. Lukisan kaca C. Pelakat D. Aquarell 20 teknik pembuatan karya seni rupa yang akan memanfaatkan malam disebut dengan A. Budsir B. Cor C. Batik D. Las 21. Aliran seni lukis yang pada proses penggambarannya sesuai kenyataan disebut sebagai Aromantisme B. Surrealisme C. Abstrak D. Realisme 22. Menginformasikan kegiatan pementasan kepada masyarakat melalui berbagai media yang memungkinkan adalah tugas utama dari seksi A. Publikasi B. Konsumsi C. Gedung D. Dokumentasi 23. Tari kontemporer menjadi bagian dalam tari kreasi A. Berpolakan tradisi B. Mancanegara C. Non tradisi D. Nusantara 24. Melukis adalah A. Membuat gambar B. Merupakan pengembangan dari menggambar C. Membuat lukisan D. Kegiatan mengolah medium dua dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu 25. Berikut ini adalah bahan yang digunakan untuk melukis kecuali A. Pahat B. Kuas C. Pensil D. Cet air D. Cet air